selamat menikmati 10 hari penanaman seperti inilah penampakannya disinilah pentingnya sahabat kalau kita menggunakan bibit ubi jalar ini yang sangat bagus atau kita menggunakan bibit ubi jalar sulur ujungnya sahabat seperti ini ini usianya sekitar 10 hari tapi sudah besar dan sudah mulai tumbuh tunas-tunas baru sahabat seperti ini jadi saya sarankan untuk memilih bibitnya pakailah sulur ujungnya sahabat karena cepat sekali tumbuh oke langsung saja kita melakukan pemupukan tanaman ubi jalar ini sahabat oke sahabat pupuk yang kita gunakan untuk memupuk tanaman ubi jalar saya gunakan pupuk NPK karena NPK ini sangat baik sekali sahabat untuk pemupukan tanaman ubi jalar karena sudah tidak diragukan lagi kandungan-kandungan yang ada pada pupuk NPK ini dan mudah sekali larutnya sahabat oke langsung saja kita melakukan pemupukan sangat mudah sekali sahabat cukup kita menaburkan pupuk-pupuk ini seperti ini sahabat ini sangat mudah sekali ini pemupukan pertamanya ya sahabat ya biasanya pemupukan tanaman ubi jalar ini sekitar 3 kali sampai panen cukup 3 kali saja kita melakukan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sahabat mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dan semoga bermanfaat dan saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati